Halo people with the spirit of learning, jadi ini adalah Figma Design Tools atau Software Design yang biasa digunakan oleh desainer dan juga developer atau bahkan business owner untuk membuat tampilan user interface. Dan ketika kita menggunakan Figma, kita tidak perlu mengunduh atau menginstall karena Figma ini web aplikasi ya, jadi hanya perlu terhubung dengan koneksi internet, setelah itu kita dapat menggunakannya dengan mengakses Figma.com. Oke, jadi biasanya software ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar seperti Select, Twitter, GitHub, Dropbox, juga ada beberapa perusahaan lainnya ya. Dan jika kalian tidak dapat menggunakan Adobe XD karena mungkin versi Windows kalian yang terlalu kecil, maka kalian bisa menggunakan Figma sebagai alternatifnya. Oke, jadi sebenarnya pada Figma ini fiturnya banyak banget ya. Ada desain, kolaborasi, prototype, dan juga masih banyak lainnya ya. Bahkan kalian bisa mempresentasikan hasil desain kalian kepada klien kalian atau kepada boss kalian itu secara online. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terlebih dahulu, seperti layaknya ketika kita menggunakan Adobe XD atau bahkan Sketch atau juga Adobe Photoshop. Oke, di sini ada kolaborasi, jadi ini online. Kalian bisa langsung melihat apa yang telah diberikan oleh klien terkait dari feedback project tersebut. Dan jika saat ini kalian seorang UX atau UI designer, itu ketika kalian menggunakan Figma, di sini ada yang namanya modul untuk design system. Di mana kita dapat membuat design system kita untuk project yang saat ini kita bangun. Jadi ketika kita membuat suatu design, itu kita dapat membuat elemen-elemen design tersebut menjadi suatu komponen yang bisa kita gunakan secara berkelanjutan ya. Jadi tidak perlu kita bikin dari ulang, hanya perlu bikin sekali. Setelah itu kita bisa gunakan dan juga bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari project kita. Oke, jadi di sini kalian bisa sign up aja dengan Google. Setelah kalian coba login menggunakan akun Gmail kalian, di sini ada sedikit survey ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Di sini kita bisa isi aja. Saat ini role kita atau jabatan kita itu adalah seorang designer. Jadi kita design aja. Setelah itu create account. Di sini kalian boleh memberikan nama team kalian. Di sini saya kasih BWA team aja. Setelah itu next. Oke. Project namanya, nama projectnya itu di sini kita belajar aja ya. Misalnya masih pemula berarti kita kasihnya Waltrug aja. Oke, seperti ini ya. Waltrug project. Oke. Setelah itu next aja. Lalu dia akan membuat suatu project secara otomatis jika kalian perhatikan pada bagian modal tersebut. Baik, karena di sini kita belum memiliki team kita, membernya siapa aja. Maka kita do this letter aja. Oke. Setelah itu kalian juga bisa pilih langsung berbayar atau coba yang pemula aja ya. Ini gratis ya. Oke. Nah sekarang di sini ada beberapa tutorial yang telah disajikan oleh figma.com. Sehingga kalian tidak akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya. Tapi jika kalian ingin skip tutorial tersebut dan belajar langsung dari saya, ini di close aja. Tapi untuk kalian, saya sarankan boleh baca-baca terlebih dahulu. Jadi ini dibuka aja salah satu. Dan di sini jika kalian lihat banyak sekali ya artboard atau canvas dari figma ini. Ini sebenarnya tutorial ya. Jadi di sini kita diajarkan cara menggunakannya secara basic. Oke. Tapi jika kalian lebih menyukai untuk menonton video, silahkan lanjutkan pada episode selanjutnya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.